Selamat pagi, selamat pagi, balik lagi di sehat-sehat di youtube channel, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel Halo apa kabarnya semua nih, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walau prihat, amin ya Dan kali ini gue akan menceritakan nih, kereta kuno yang berusia 2000 tahun ditemukan di Pompi, apa sih fungsinya gue akan membahasnya secara lengkap Menemukan peninggalan Pompi nih geng, berupa kereta upacara kuno, dan ini merupakan kereta upacara pertama yang pernah ditemukan Kereta romawi kuno ini ditemukan di dekat istal atau vila kuno di Sivita, Giulina, sekitar 700 meter di utara tembok Pompi kuno Nah, Pompi sendiri ini merupakan kota yang terkubur dalam letusan gunung berapi pada 79 Masehi Namun, kereta ini yang ditemukan masih dalam kondisi hampir utuh Kereta kuno itu terbuat dari besi, perunggu, dan juga timah Menurut direktur situs arkeologi Pompi, Mas Limo Osana ya geng Kereta nih, yang ditemukan ini berbeda dengan kereta Pompi pada umumnya loh Kereta di sana nih, biasanya digunakan sebagai alat transportasi dan juga pekerjaan Namun, kereta yang satu ini digunakan untuk upacara Osana juga mengunggapkan nih, kalau ini adalah penemuan luar biasa Yang memajukan pemahaman kita tentang dunia kuno Dan ini, kereta ini ya geng, digunakan pada momen-momen perayaan bagi komunitas Seperti parade dan juga prosesi Arkeolog di Italia menemukan kereta upacara romawi kuno Dari sebuah vila di luar Pompi, kota yang terkubur dalam letusan gunung berapi pada 79 Masehi Kereta dengan empat roda yang hampir diawetkan dengan sempurna terbuat dari besi, perunggu, dan timah itu ditemukan di dekat istal sebuah vila kuno di Civita Giuliana Sekitar 700 meter di utara tembok Pompi kuno Mas Limo Osana, direktur situs arkeologi Pompi yang akan keluar mengatakan kereta itu adalah yang pertama Pompi yang terletak 23 km tenggara Napoli adalah rumah bagi sekitar 13.000 orang Dan saat gunung Vesuvius meletus, orang-orang itu terkubur bersama abu, kerikil, dan juga debu Rerentuan Pompi ini baru ditemukan pada abad ke-16 dan penggaliannya dimulai pada tahun 1750 Hingga saat ini sekitar 2 per 3 dari kota kuno seluas 66 hektare ini telah ditemukan Menteri Kebudayaan Italiani yang bernama Dario Franceschini juga menceritakan kalau Pompi terus membuat kami takjub dengan penemuan-penemuannya Dan itu akan terus terjadi selama bertahun-tahun dengan wilayah seluas 20 hektare yang masih harus digali Taman arkeologi Pompi ini menggambarkan penemuan tersebut sebagai penemuan luar biasa Dan menambahkan elemen tambahan pada sejarah rumah itu Gerbong tersebut nih geng dihiasi lembaran perunggu dan juga panel kayu berwarna merah dan juga hitam Nah di bagian belakang nih terdapat berbagai cerita yang terukir di atas perunggu dan juga mendali timah loh geng Dan langit-langit villa nih terbuat dari kayu ek ingris gugur Bahan yang sering digunakan di zaman Romawi dan telah dilepas dengan hati-hati ya Untuk memungkinkan penyelidikan lebih lanjut Penggali pertama kali nih menemukan bagian dari artefak yang muncul dari material vulkanik pada 7 Januari 2021 Beberapa minggu kemudiannya nih seluruh kereta akhirnya terungkap secara ajaib masih utuh meskipun bagian ruangan yang menampungnya runtuh Taman Arkeologi Pompe ini memindahkan artefak ke laboratorium untuk menghilangkan material sisa vulkanik Kemudian nih mereka akan memulai proses restorasi dan juga rekonstruksi yang panjang Dilansir juga dari independen ya geng Minggu 28 Februari 2021 nih penggalian dimulai di vila pinggiran kota Sivita Guilina sekitar 700 meter di utara tembok Pompikunoni pada tahun 2017 Salah satu tujuan dari proyek tersebut sendiri nih adalah untuk melindungi vila dari pemburu harta karun Yang telah menggali beberapa terowongan di daerah tersebut Dan kabarnya dua mayat ditemukan dari vila di Sivita Guilina pada November 2020 Setelah menemukan kereta tersebut nih para arkeolog tujuh hari seminggu sejak pertengahan Januari ya mencoba untuk merestorasi sisa-sisa kayu dan juga logam yang rapuh Serta menuangkan plaster ke dalam lubang yang ditinggalkan oleh bahan organik saat membusuk Nah itu tadi dia sedikit bahasan cerita nih kereta kuno berusia 2000 tahun ditemukan di Pompi dan apa sih fungsinya Nantikan terus video-video berikutnya terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di klik like, lonceng notifikasi dan juga di subscribe ya Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau rekos tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya Dan kalau ada soal dalam pengucapan kalimat atau ceritanya mohon dikoneksi aja di kolom komen Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum